Bismillahirrahmanirrahim Nah disini Ustadz akan menjelaskan atau pemantapan materi tentang UH, PAI, bab 1 dan 2 Diberhatikan semuanya Satu, orang yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya disebut Menyampaikan wahyu kepada umatnya disebut Rasul, Nabi, Juhada, Sitiqin Yang benar adalah Rasul Selanjutnya, di bawah ini adalah bukti seseorang beriman kepada Allah yaitu A. Mengikuti semua ajaran Allah dan melanggar ajaran Rasul B. Mengikuti perintah Allah dan Rasul C. Tidak sholat D. Mengikuti kata hati agar kita bahagia di dunia Yang benar adalah mengikuti perintah Allah dan Rasul Yaitu B Selanjutnya Para ulama berpendapat bahwa jumlah Nabi dan Rasul Yang tertera dalam Al-Quran sebanyak A. 25 B. 35 C. 45 D. 52 Yang benar berapa teman-teman? Yang benar adalah 25 Selanjutnya Tongkatnya Berubah menjadi ular besar Yang memangsa ular-ular untukkan sihir Fir'aun Dan tongkat itu juga Bisa Membelah laut merah Sehingga beliau dan kaumnya Yang beriman bisa selamat dari Kejaran Fir'aun Sedangkan Fir'aun dan tentaranya Justru mati tenggelam di laut tersebut Dari Penggalang Kisah di atas Allah menurunkan musizat kepada Nabi A. Muhammad SAW B. Nabi Isa AS C. Nabi Musa AS D. Nabi Ibrahim AS Yang benar adalah C. Nabi Musa AS Ayat di bawah ini Penggalang dalil di samping adalah A. Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 103 B. Qur'an Surat Al-Isra Ayat 132 C. Al-Baqarah Ayat 213 Dan D. Qur'an Surat Al-Baqarah 230 Yang benar adalah C. Al-Baqarah 213 Selanjutnya Rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia Yaitu sejak manusia yang hidup pada saat diutusnya beliau Hingga manusia terakhir Yang hidup pada saat terjadinya hari kiamat adalah A. Nabi Muhammad SAW B. Nabi Isa C. Nabi Ibrahim Dan D. Nabi Nuh Siapa teman-teman? Nabi Muhammad Manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Untuk diamakan dirinya sendiri disebut A. Nabi B. Rosul C. Suhata Dan D. Wali Songo Yang benar adalah Nabi Selanjutnya Beliau membuat perahu besar di atas bukit Sehingga beliau Kaungnya yang beriman Dan binatang Sepasang-pasang Yang dibawanya Selamat dari banjir yang didatangkan oleh Allah Sedangkan orang-orang yang kafir Tidak bisa menyelamatkan diri Dan mati tenggelam Dalam banjir dasyat tersebut Dari pengalaman kisah di atas Allah menurunkan ujizat kepada Nabi A. Ibrahim B. Musa C. Muhammad Dan D. Nabi Nuh Yang benar adalah Nabi Nuh Di bawah ini Adalah nama-nama Nabi Yang mendapatkan ujizat Allah kecuali A. Ibrahim B. Isam C. Muhammad Dan D. Nabi Solih Yang benar yang mana teman-teman Ini adalah Benar semua Ini kecuali Jadi disini menerima mujizat semua Jadi disini Bonus teman-teman Nomor 9 Bonus Selanjutnya Nomor 10 Manusia yang mendapatkan wahyu Dari Allah Untuk diamalkan Dirinya sendiri Dan juga disampaikan kepada umatnya Disebut A. Syuhada B. Nabi B. Nabi C. Rasul Dan D. Ulul Azmi Yang benar adalah Rasul Mujizat Mujizat Nabi Musa Dalam bentuk A. Tongkat Yang bisa berubah Menjadi ular B. B. Tidak terbakar Yang keluar dari gunung C. Tidak terbakar api D. Keluar air dari jarinya Yang benar adalah M. Tongkat yang bisa berubah menjadi ular Allah memilih Nabi dan Rasul Dari kalangan manusia Dengan tujuan A. Mampu memimpin dan mengarahkan kalangannya sendiri B. B. Memuliakan dan mengunggulkannya C. Dapat berkuasa D. Agar manusia tidak mencotohnya Itu untuk Yang benar adalah A. Mampu memimpin dan mengarahkan kalangannya sendiri Selanjutnya Di bawah ini Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Kecuali A. Sudah dengan kenyataan B. Dapat dipercaya C. Menyembunyikan D. Cerdas Jawabannya adalah Menyembunyikan Selanjutnya Nabi dan Rasul memiliki sifat tablik Makna dari kata tablik adalah Benar dan jujur Dalam berbicara Terutama dalam menyampaikan agama Selalu Menunaikan amanah C. Senantiasa menyampaikan setiap ayu yang telah diterimanya D. Sangat cerdas dalam memahami tugasnya Yang benar adalah Senantiasa menyampaikan setiap ayu yang telah diterimanya Orang yang meneladani sifat-sifat Rasul dan mengikuti ajarannya maka Ia akan kecuali cerdas dan memiliki teman yang banyak B. Sukses Dan disayang oleh Allah C. Dibenci dan dicacimaki oleh orang yang sekililingnya Dan D. Dikabulkan semua keinginannya Kecuali apa? Kecuali dibenci dan dicacimaki orang yang sekililingnya 16. Lawan kata dari Fatonah adalah A. Pandai B. Menyampaikan C. Bodoh D. Dipercaya Yang benar adalah C. Lawannya adalah bodoh 17. Perilaku seorang siswa yang menyebabkan Beriman kepada para Rasul ketika sedang belajar adalah Mencontek saat ujian berlangsung Mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri SMS NPA Teman yang pandai D. Mencontek buku tanpa ketahuan guru Yang benar adalah B. Mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri 18. Para Nabi dan Rasul dianugerahi oleh Allah SWT Fatonah dari kata di samping adalah Arti katanya adalah A. Menyampaikan B. Cerdas C. Dapat dipercaya D. Pembohong Yang benar adalah B. Cerdas 19. Di bawah ini adalah nama Nabi dan Rasul Yang disebutkan dalam Al-Quran Kecuali A. Adam B. Muhammad C. Hidir Dan D. Nabi Ibrahim Kecuali yang mana teman-teman Nomor 19 Yang kecuali Kedir 20 Manusia disebut kafir apabila A. Percaya Kepada selain Allah B. Beribadah sesuai tuntunan Rasulullah C. Membaca Al-Quran C. Menadani sifat Nabi Nabi Yang benar adalah 20 Mempercayai Kepada selain Allah Nabi dan Rasul memilih sifat maksum Maksum artinya adalah Terjaga dari tidur B. Cerdas Dalam menyelesaikan tugas C. Terjaga dari perbuatan dosa D. Terbebas dari kemiskinan 21 Yang benar adalah C. Terjaga dari perbuatan dosa Selanjutnya Di bawah ini yang Merupakan alasan manusia sangat Membutuhkan adanya Nabi dan Rasul Kecuali A. Untuk memperbaiki Memengarahkan serta Memerangi hati, jiwa, dan akal pikiran kita B. Agar perjalanan kita tidak menyimpang dan Melampai batas Lalu terjerumus dalam dosa C. Untuk memenuhi keinginan hawa nafsu Yang ada pada dalam diri kita Dan D. Mengetahui tujuan hidup yang kita jahani serta membimbing hubungan kita dengan Allah Yang benar adalah Kecuali untuk memenuhi keinginan hawa nafsu Yang ada pada dalam diri kita D. Tiga Kami tidak mengutus sebelummu Kecuali beberapa orang laki-laki dan kaum Kami mahukan kepada mereka Pernyataan tersebut adalah arti surat dari surat A. Al-Ambiyah ayat 7 B. Al-Furqan ayat 20 C. Al-Ambiyah ayat 25 Dan D. Al-Furqan ayat 232 Yang benar adalah A. Al-Ambiyah ayat 7 B. Salah satu manfaat manusia membelajari wahyu kecuali A. Sebagai bahan bacaan dan cerita semata B. Sebagai pendepan hidup manusia di dunia dan di akhirat C. Karena akal tanpa wahyu mengakibatkan manusia merasa sombong atas membuatnya D. Menyeimbangkan tujuan hidup manusia di dunia dan di akhirat Yang benar adalah A. Karena kecuali Nabi dan Rasulullah Nabi dan Rasulullah adalah manusia pilihan Allah dari nasab yang mulia Arti kata nasab adalah A. Garis keturunan yang baik B. Kaum yang terhormat C. Saudagar kaya Dan D. Keturunan raja Yang benar adalah A. Garis keturunan yang baik Oke teman-teman mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan dalam pembahasan soal kali ini Misal ada kata-kata yang kurang baik Dari Ustadz Ustadz mohon maaf Sekian dari Ustadz Kita turun dengan doa Kabertu dilumat jenis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh